Saling ejek di media sosial, dua kelompok geng motor di Kota Bekasi, Jawa Barat saling serang dengan senjata tajam yang menyebabkan satu remaja kritis. Polisi meringkus, tiga pelaku bentrokan, dua di antaranya masih di bawah umur. Dalam rekaman Susi TV terlihat, dua kelompok geng motor terlibat bentrokan di Jalan Arteri, Georgia Tiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi. Kawanan geng motor yang rata-rata masih remaja ini saling serang menggunakan celurit dan pedang. Bahkan, seorang anggota geng motor lawan yang terjatuh saat menyelamatkan diri menjadi sasaran penganiayaan. Akibat bentrokan tersebut, satu korban mengalami kritis setelah terkena sabutan senjata tajam. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan PF dan KA, tiga tersangka di rumahnya masing-masing. Dari tangan para pelaku, petugas menyita para bukti senjata tajam dan telpon celulat. Aksi bentrokan antar gengster ini dipicu saling ejek di media sosial dan berlanjut membuat janji melangsungkan taura. Apa ya, bertemu itu melalui media sosial, Instagram mereka, janjian. Jadi mau perang aja, janjian dia. Nah ini uniknya nih. Jadi jelang subuh itu terjadi, ya dapat kita ungkap, dan pelakunya tiga orang. Atas perbuatannya, ketiganya dicerat pasal 170 dan pasal 55 KUHP tentang penganiayaan serta perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.